Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Duk Capil memberikan pelayanan langsung di Desa Pengadang Kecamatan, Sekayam. Dan warga pengadang juga antusias untuk melakukan perekaman EKTP dan perempaharui dokumen kependudukan. Selamat 2 hari Duk Capil, Kepupatnya Sanggau berikan pelayanan langsung di Desa Pengadang untuk permudah warga perpatasan untuk mendapatkan EKTP serta dokumen kependudukan lainnya. Kades Pengadang Leopeto Junaidi mengatakan kurang lebih 5 persen warga desa pengadang yang belum melakukan perekaman EKTP dari total jumlah penduduk 2.675 jiwa. Pelayanan jeput bola ini sangat membantu masyarakat di pengadang untuk pembuatan KTP elektronik, kartu identitas anak, akte kelahiran, akte nikah, dan pembuatan kartu keluarga. Dinas Duk Capil yang telah hadir di desa kami telah melayani warga yang akan membuat KTP ataupun KK. Jadi dari 2.000 lebih warga yang telah mempunyai KTP, jadi ada sekitar 5 persen dari warga yang belum memiliki KTP khususnya yang remaja. Kades Pengadang Leopeto Junaidi mengatakan program desa pengadang menggantikan Duk Capil untuk melaksanakan pelayanan Adminduk secara massal. Warga sangat terbantukan dengan pelayanan langsung tersebut. Kedepan program serupa akan dilaksanakan kembali untuk menuntaskan wajib EKTP. Perlu kami sampaikan karena tentunya untuk wilayah Sekayam masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan dengan jangkauan yang masih jauh, sangat jauh. Nah oleh sebab itu kami sangat berterima kasih lewat pelayanan Duk Capil dan untuk tahun ini sudah ada 2 desa, Palaikarangan dengan Pengadang. Sekjam Sekayam Supriyadi Simomar Mata menganggapkan banyak desa yang jauh dari pusat pelayanan Duk Capil menyebabkan warga sukar ke kota kecamatan. Melalui program Duk Capil jemput bola jelas permudah warga di perpatasan. Dia berharap pelayanan langsung EKTP bisa dilaksanakan untuk 10 desa yang ada di kecamatan Sekayam. Sampai jumpa di video selanjutnya.